Yo, friends! Welcome back di Statue for Heroes. Ini apaan, kok? Ini Predator. Predator, coy! Tiga box buatan Prime One Studio. Ini harganya berapa, kok? 55 JT. Tiga box, tingginya hampir satu meter, ya? Ini ada tiga, ada Regular, Relax, dan Ultimate. Oke, yang ini? Ultimate, paling penting. Berarti dapat Doggy-nya, yang sudah berubah menjadi Predator. Ini bakalan gokil, bakalan seru, karena unboxing kita bakalan gede banget, friends. Lihat, ini framenya penuh sama box-box statue. Ini seperti workout. Seperti workout. Ya, latihan nge-gym, friends. Oke, langsung kita unboxing, karena aneh bosinnya kegembetannya hakiki. Mame! Ayo, turun ini kok. Wow! Yo, friends! Buat teman-teman semuanya, yang pengen PO statue, bisa langsung di Statue for Heroes. Yang adalah sister company-nya dari Live for Toys. So, be order with confidence. Pak, ini apa? Kaki dino? Ini gila, friends. Hah! Ini gede banget, man. Ini base-nya. Iya. Dan ini cuma ada, ah, cuma 100? Oh, Ultimate. Oh, ya Ultimate cuma 100 piece kok. Wah, gila, friends. Ini base-nya. Dia itu konsepnya kayak di kapalnya si Predator itu, kan? Iya. Ini kayak gendong kaki bayi, man. Oke, ini basicnya kayak transformers. Oh, jadi dia harus menyatu semua. Sini, Pak. Bantuin, Pak. Megang kaki kambing. Wah, ini harus bertiga, man. Ini kaki sebelah kanan. Kanan. Oh, lu tengah. Berarti kalau lu tengah kok. Nah. Oke, sekarang gue, ya. Iya. Ini gini, ya? Iya. Nah. Oke, tahan. Tunggu, tunggu, tunggu. Turun. Gue takut kukunya, men. Udah, ya? Siap, taruh, udah, masuk. Udah, ini dilepasin dulu. Wah, ini gila, sih. Ini 1 per 4, 1 per 3, sih, kok? 3, kayaknya, ya? Iya, ini jatuhnya kayaknya 1 per... 1 per 3, kayaknya, ini? 1 per 4. 1 per 4? Oh, dia memang gede, Predator, ya? Iya, Predator, gini. Yang di film Prey aja, gila, Frank. Itu badannya orang udah... Sekali capelok abis, men. Oh, iya, ini besi, ya? Ini bahaya, ya? Ini buat di ininya. Iya, iya, iya. Ini kan dia, memang. Nanti kalau udah dipadang. Senjata-senjata aja itu sadis, men. Gila, gila. Pilih dulu, mau yang mana dipadang. Oh, ini lagi ngebuka, ya? Bu, ini gede-gede, kan? Kalau mau yang santai, cool. Yang ini. Oh, dapet 2, kok, ya? Disturbing. Disturbing. Ih, ini gila, sih. Ini gini banget, sih. Ini aja, ini di sini aja, deh. Iya, iya, iya. Tapi ini gila, ya? Prime One ngasih rambutnya itu... ...polistun, men. Iya. Tuh. Tapi aman kok karena yang patah? Aman. Aman, ya? Memang ada juga, ya, di Indonesia ini... ...yang suka ngeleksi kadalina ada, kok, ya? Banyak, sih. Banyak, ya? Banyak. Tapi kebanyakan om-om, kali, ya? Lebih banyak. Karena kan sehati, sejiwa, Predator. Oh, iya. Dalam mencari uang, maksudnya. Iya, bener. Iya. Oh, ada juga, tapi kok, ya? Iya, iya. Oh, gue sih gak pernah kepikiran, fans mau koleksi yang beginian. Tapi lebih banyak fansnya Predator daripada Alien. Oh, aneh, ya? Harusnya kan lebih ngefans sama si orangnya, dong? Sama si Arnold-nya, kek. Sama si orang-orang Indian-nya, kek. Sebenarnya, film-film movie kayak Predator gitu, orang gak terlalu penulia sama aktor. Oh, iya, sih. Kecuali yang Predator, yang Arnold. Si Arnold, iya, iya. Emang bagus. Tapi yang di-play, si ceweknya keren, tuh. Yang orang Indian ceweknya, tuh. Itu kan, kamu mah, sukanya. Jadi, itu Predator-nya aja, itu. Aneh, ya? Ya, makanya judulnya pun Predator, ya? Karena tokoh utamanya dia, sebenarnya. Berarti, human-nya itu cuma sampingan sebenarnya, ya? Betul. Iya, iya. Cuman, iya, manis lah. Nah, tapi jujur ya, gue itu kurang ikutnya Predator. Kecuali yang Prey kemarin, yang ada di Disney+. Jangan, jangan. Itu gue nonton, tuh. Jangan ikutin Predator, jangan ikutin. Biar Predator-nya aja yang ikutin. Dia yang akan mencari Anda. Dia yang akan hunting sendiri, ya? Yo, friends! Buat teman-teman semuanya yang pengen PO Statue, bisa langsung di Statue for Heroes. Yang adalah sister company-nya dari Live for Toys. So, Predator with Confidence. 20 menit kemudian, belum beres, bro. Enak, bro. Oh, coba, coba. Coba, coba. Oh, iya, iya? Memang. Soalnya busanya itu gampang hancur, gitu? Iya, kayak marshmallow. Iya, kayak marshmallow, gitu. Enak, nih. Iya, iya, bener, ini ya. Ada suatu kenikmatan. Bener, bener. Iya, ini, Master Google, kan? Unboxing itu memang nikmat. Kudu dinikmati, gitu. Itu apa sih, kok? Ini kayaknya dia lawan si ini, deh, Predator-nya di apa? Jadi Predator lawan Predator, ya? Iya. Wih, horor, ya. Darahnya hijau-hijau, gitu, men. Woh. Oh, iya, itu kan saudara gue. Lihat, friends, postulinya. Tanga sebelah kirinya, dia udah nyabut. Siapa? Predator lagi, ya, coy. Sampai darahnya netres, men. Iya, saat comik, saudara gue. Jadi si istrinya itu... Oh, tangan sebelah kirinya ada standar. Biasanya Blade Predator itu Blade-nya dua, ya? Ini cuma satu, ya? Iya, itu satu-satunya, jadi si Coco-Papa paling gede. Kalau tiga jadi Wolverine? Iya, kalau dua, Predator. Predator. Ini tapi satu, ya? Ini satu doang. Nah, next-nya. Next-nya, nah, ini deluxe, nih. Oh. Kalau ada tambah satu item lagi, jadi ultimate. Oh, iya, iya, iya. Doggy-nya, bener, ya? Wah, ini bakalan keren, friends. Piaran. Ini piaraan. Ini piaraan Predator, ya? Iya, kan? Biasanya di sini, seperti ini. Wah, ini worth it banget, ya? Tapi, ya? Beliau ultimate. Dapet doggy, ya? Oh, ini haun, ya, istilahnya? Houn. Oh, haun. Houn. Oh, ternyata seorang Predator pun perlu anjing untuk membantu dia juga, ya? Nah. Wow. Wah, sebenarnya agak kurang suka filmnya ini, The Predator. Kenapa, kok? Hmm, tahu, ya? Kayaknya enggak. Ya, kalau Prey marahnya keren, kan? Ya, kalau Prey memang. Kalau The Predator emang agak kurang. Eh, gue oro frame, kayaknya. Ya, lu sini dikit, loh. Jadi, kalau lu, apa? Ini kalau nggak salah, sutradaranya yang sama. Oh. Sutradaranya yang masih Shane Black. Ah, oke. Shane Black yang sutradaranya yang film apa di Marvel? Siapa, ya? Film Marvel Iron Man yang paling kurang. Oh, ketiga? Iya. Ya, pokoknya dia tema-tema movie dia itu sebenarnya Christmas-Christmas, gitu loh. Oh. Nah, dia di film Predator pertama yang Arnold, dia jadi ada main. Dia jadi pemerannya Luka yang pakai kacamata itu yang jenis tag-nya itulah. Oh, gitu. Oh, itu dia juga di film Predator pertama. Udah itu dia bikin di film Predator yang ini. Iya, sekarang dia susul, ada movie. Iya, iya. Tapi ada unsur-unsur natalnya gitu? Bo, dia ciri khas, dia itu gitu. Ada Natal My Iron Man 3 kan. Iya sih, benar-benar. Oh, sama dia juga. Oh, The Long Kiss Goodbye juga atau apa gitu dah, yang Christmas-Christmas. Ini nggak ada Christmas-nya. Oh, gue pikir dia Natal-an. Nggak. Mungkin emang, eh apa-apa dia, ada Christmas-nya juga ya. Mungkin suasananya mungkin ya. Iya, cuman gue emang kurang cocok sama film Predator Ucukman. Oh, yes. Dalam dunia Predator, nggak perlu lu suka movie-nya untuk demen Predator-nya. Ah, jadi dia memang menjual karakternya. Iya, juga karakternya. Makanya desainnya itu beda-beda. Makanya kalau ditanya desain Predator yang gue paling demen ya, Jungle Predator udah pasti pertama ya. Oh, iya, Jungle Predator. Yang kedua, ketiga itu dari film yang sangat kurang. AVP, Alien vs Predator sama Alien vs Predator 2, Recon. Gue sebenarnya kurang ngefans sama Predator. Jadi dalam otak gue semua, sama aja bentuknya gitu Predator itu. Kadahal aja cuma beda baju gitu. Beda ternyata ya. Beda, beda. Kulitnya beda gitu ya. Beda, tapi gue bukan yang fanatic-nya. Tau ini armor-nya apa, cuman cukup tau ya. Mereka cari trofi, kadang kalau menang. Pokoknya trofi-nya itu kebanggaannya gitu kan. Semakin banyak, semakin dia bisa mamer ke temen-temennya gitu ya. Gak sengaja mereka ketemu sama Alien gitu ya. Di film sebenarnya AVP itu Alien vs Predator. Yang menyambung masuk itu Predator 1, Predator 2, Prey. Nah, Predator ini gue gak tau deh. Dia masuknya kemana yang pasti AVP sama AVP itu di luar. Beda. Iya, 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 iya. Tapi ini udah beres kok udah ya? Ini gak ada buntutnya ya? Gak ada. Buntutnya segini doang. Lucu ya? Lalu dia kalau lagi attack, bentar dia yang panjang. Serius? Enggak. Saya pikir beneran begitu. Bisa panjang, bisa ngecil. Tapi jadi kurang-ngahar ya, karena buntutnya pendek ya. Iya, tapi jangan dilihat buntutnya. Jangan dilihat buntutnya, lihat tuannya. Nah, gini keren. Wah, ini keren sih giginya keren ya. Bentar ya, gue kesana dulu ya. Oke. Gue pengen lihat. Udah majanya gak usah lihat. Emang sih, kalau disini gak kelihatan ya. Coba gue juga mau menikmati. Friends, buat teman-teman semuanya yang pengen PO Statue, bisa langsung di Statue for Heroes. Yang adalah sister company-nya dari Live for Toys. So, pre-order with confidence. So, pre-order with confidence. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax